Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Implementasi industri 4.0 berdampak positif pada aspek keberanjutan di sektor industri dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak lingkungan. Pada pelaksananya, di tahun ke-6, Indonesia 4.0 Conference & Expo 2024 mengangkat tema Together Awards The Sustainability untuk membahas lebih lanjut mengenai implementasi teknologi industri 4.0 yang juga menunjang aspek sustainability di sektor manufaktur. Seperti diungkapkan Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Andi Rizaldi saat mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasas Minta. Pada pembukaan Indonesia 4.0 Conference & Expo 2024 yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran. Implementasi industri 4.0 dengan jaringan penciptaan nilai yang terhubung secara cerdas memungkinkan terciptanya siklus hidup produk yang tertutup dan simbiosis industri. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih efisien dari aliran produk, material, energi, dan air di sepanjang siklus hidup produk serta antara berbagai pabrik. Model bisnis yang berkembang dalam industri 4.0 dapat mengintegrasikan keberlanjutan sebagai elemen inti. Bisnis yang berkelanjutan harus kompetitif dalam jangka panjang dan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Sedangkan dalam perspektif mikro, industri 4.0 memungkinkan pabrik dan proses produksi untuk lebih adaptif, efisien, dan ramah lingkungan dengan fokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya dan perbaikan kesejahteraan pekerja. Di tingkat mikro, organisasi manufaktur diatur secara terdesentralisasi yang memungkinkan alokasi sumber daya, produk, material, energi, dan air yang lebih efisien untuk menyesuaikan penggunaan sumber daya secara dinamis sesuai dengan kebutuhan yang spesifik. Sustainability juga merupakan aspek yang diperhatikan dalam memilih Lighthouse Industri 4.0. Istilah Lighthouse Industri 4.0 mengacu pada perusahaan-perusahaan yang dipilih dan dinilai mampu oleh menperin menjadi percontohan bagi industri lainnya dalam bertransformasi dan mengimplementasikan teknologi industri 4.0 serta memperoleh dampak finansial, operasional, dan teknologi. Program ini merupakan upaya Kementerian Perindustrian untuk mendorong perusahaan bertransformasi menuju industri 4.0. Perusahaan yang dipilih sebagai Lighthouse Industri 4.0 didorong untuk bertindak sebagai mercesuar untuk memandu industri lain dalam mengimplementasi sekaligus menghadapi tantangan dan peluang dari teknologi industri 4.0 dari teknologi industri 4.0. Saatnya terdapat 29 Lighthouse Industri 4.0, sektor manfaktur Indonesia. Pemilihan perusahaan Lighthouse Industri 4.0 tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi industri 4.0, namun bagaimana implementasi teknologi industri 4.0 tersebut dapat terbukti memberikan dampak finansial dan operasional yang juga memperhatikan aspek sustainability, antara lain penurunan penggunaan energi, peningkatan efisiensi kerja, penurunan konsumsi bahan industri, penurunan biaya operasional, dan peningkatan produktivitas. Teknologi industri 4.0 seperti otomatisasi, internet of things, dan digitalisasi memungkinkan pengelolaan proses produksi yang lebih cerdas dan hemat energi, sehingga menciptakan kesimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Sektor manufaktur sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 masih memberikan kontribusi yang terbesar di antara sektor ekonomi yang lain, seperti sektor kesehatan, pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya, yaitu sebesar 17,47 persen, dengan pertumbuhan manufaktur sebesar 4,64 persen. Sektor manufaktur juga memberikan kontribusi terbesar dari sisi penerimaan pajak, hampir 30 persen, kemudian realisasi investasi sebesar 38,73 persen, atau sekitar lebih dari 150 triliun rupiah. Dan selama Januari sampai Juni 2024, ekspor manufaktur mencapai 3 per 4 dari ekspor total, atau setara dengan lebih dari 9 miliar USD, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar lebih dari 18 juta orang. Lighthouse Industri 4.0 ini merupakan perusahaan yang dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi percontohan atau role model bagi industri lainnya dalam transformasi dan implementasi teknologi Industri 4.0. Selain itu juga Lighthouse Industri 4.0 ini bertindak sebagai mercusuar untuk memandu industri lain dalam mengimplementasikan Industri 4.0. Sampai saat ini kami sudah menentukan 29 perusahaan sebagai Lighthouse Industri Nasional 4.0 di sektor manufaktur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan keberlanjutan atau sustainability industri 4.0, ini tidak hanya melibatkan sisi teknologi, tapi juga melibatkan peningkatan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah atau produk reject manufaktur, serta optimalisasi penggunaan energi dan material. Industri 4.0 ini juga terhubung secara smart atau cerdas, memungkinkan siklus hidup produk yang tertutup sehingga dapat dikatakan sebagai sirkular ekonomi atau disebut dengan closed loop product life cycle, sehingga ini memungkinkan terjadinya proses manufaktur yang lebih efisien dari aliran produksi, material, penggunaan energi dan air sepanjang siklus hidup proses atau produk manufaktur. Dalam hal ini, industri 4.0 tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga berfokus pada dimensi lingkungan. Kepala BSKJI menyampaikan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2024 yang merupakan edisi ke-6 ini menjadi ajang membangun sinergi dan kolaborasi antara pihak dalam ekosistem industri 4.0 di Indonesia yang melibuti pemerintah, pelaku industri dan asosiasi, startup, perguruan tinggi dan akademisi, kelembaga R&D, teknologi provider, konsultan, dan pelaku keuangan untuk mempercepat proses transformasi industri 4.0, membangun jejaring dan kerjasama dalam akselerasi proses transformasi industri 4.0 di Indonesia. Tim Eljoon Media laporkan. Tim Eljoon Media laporkan.